Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman untuk penilaian harian 2 kali ini teman-teman tidak mengerjakan soal Tapi harus mengerjakan sebuah proyek Apa yaitu proyeknya adalah telepon benang Oke untuk proyek telepon benang ini teman-teman akan dinilai dari semua mata pelajaran Yang pertama yaitu English dan Social Teman-teman harus membuat percakapan yang bertemakan tentang transaksi jual-beli Teman-teman harus menggunakan bahasa Inggris Oke untuk selanjutnya setelah tadi bahasa Inggris dan Social atau IPS Sekarang adalah mata pelajaran bahasa Arab Di bahasa Arab teman-teman harus membuat opening Apa itu opening? Yaitu awal dari percakapan yang tadi Tadi kan teman-teman sudah membuat percakapan dalam bahasa Inggris Nah untuk awalan atau opening teman-teman harus menggunakan bahasa Arab Contohnya bagaimana ya Ustada? Contohnya seperti ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Ahlan wa sahlan Soba kurkhoyir Ismi indah kuratul ayinnya Ana minfasli robi Oke teman-teman belaskan ya Oke untuk selanjutnya adalah mata pelajaran sains, matematik, dan SBK Teman-teman sudah tahu ya Kalau membuat telepon benang Pastinya nanti akan dihias dengan cantik Dengan warna yang menarik Nah itu akan masuk proyek mata pelajaran SBK Seni budaya Dan yang kedua Berbicara tentang telepon benang Untuk menggunakannya Untuk percakapan Teman-teman pasti akan mempelajari tentang perambatan bunyi Perambatan bunyi melalui benda padat Nah untuk materi tersebut Pastinya akan dimilai melalui mata pelajaran sains Nah untuk yang berikutnya adalah pengukuran Pengukuran panjang benang Yaitu masuk dalam kategori pelajaran matematika Nah ini teman-teman Teman-teman bisa memilih panjang benang Ada tiga pilihan loh Yang pertama yaitu Panjangnya berukuran 65,7 cm Dan yang kedua 124,8 cm Dan yang ketiga 150,4 cm Teman-teman bisa memilih salah satu ya Oke Teman-teman bisa melaksanakan proyek tersebut Di rumah masing-masing secara individu Nanti kalau teman-teman sudah masuk sekolah Teman-teman harus mempresentasikan proyek tersebut ya Dan untuk presentasi Teman-teman harus menggunakan bahasa Indonesia Teman-teman harus menjelaskan prosedur Cara membuat telepon benang Dalam bentuk powerpoint Yang akan masuk dalam mata pelajaran TIK Dalam melakukan presentasi Teman-teman harus memperhatikan Penggunaan bahasa dan tata kerama yang benar Karena Tata cara teman-teman menyampaikan Akan dinilai dalam mata pelajaran SIFIK Atau PKN Dan juga PAI Pendidikan Agama Islam Teman-teman harus menggunakan bahasa yang sopan dan benar ya Oke Setelah sesi presentasi selesai Teman-teman akan melalui sesi tanya jawab Dan Ustadz-Ustadz akan memberikan pertanyaan Dengan menggunakan bahasa jawab Jadi teman-teman harus siap ya Menjawab semua pertanyaan dari Ustadz-Ustadz dengan menggunakan bahasa jawab Oke Disini Ustadz-Ustadz akan menjelaskan Tata cara membuat telepon benang Untuk membuat telepon benang Bahan-bahan yang teman-teman butuhkan adalah Dua kaleng bekas Selain kaleng bekas Teman-teman juga bisa menggunakan Gelas plastik Untuk mempercantik gelas plastik Atau kaleng-kaleng ini Teman-teman bisa menghiasnya dengan Kain flanel Kain flanel Atau menggunakan Kertas kado Selain itu teman-teman bisa menghias kaleng ini Dengan melapisi kertas putih Dan teman-teman bisa menggambarnya di kaleng tersebut Atau teman-teman bisa menggunakan cara lain yang lebih kreatif lagi Bahan yang selanjutnya Yaitu Dua buah peniti Peniti ini untuk penghantar Antara tali dan kaleng Yang terakhir yaitu Tali Teman-teman bisa menggunakan segala macam jenis tali Nah kalau ustada septi menggunakan benang bol Oh iya jangan lupa untuk menyiapkan solasi dan gunting Ini untuk menempel peniti ke kaleng Nah sudah jelas ya teman-teman mengenai proyek penilaian harian 2 Tadi ustada septi juga sudah memberikan penjelasan bagaimana cara membuat telepon benang Selamat mengerjakan teman-teman Go 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 you can Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax